Chapter 1046, Weird Commence Kamu, tubuhnya bergetar dan matanya memerah dengan awan yang berjalan, tetapi Ling Yun Tian memelototinya dengan ganas, dan setelah menyetrumnya kembali. Dia datang ke meja pasir lagi sambil tersenyum dan memandang Zuo Fan dan membungku, Tuan Zuo, tolong mengambil langkah ke depan. Orang tua itu pertama-tama akan memperkenalkan Anda dengan situasi baru-baru ini, dan kemudian mendengarkan bagaimana Anda dikirim. Hahaha, saat ini, pertahanan garis depan kami masih cukup kuat, keduanya. Tidak perlu, perlahan-lahan melambaikan tangannya, mata Zuo Fan berkedip, tetapi dia tidak melihatnya sama sekali, dan tertawa terbahak-bahak sekte Tuan Ling. Saya sudah mengatakan bahwa dia adalah seorang politisi, dan kunci perang ini bukan front line, jadi tidak perlu terlalu banyak perhatian di sana. Eh, tidak memperhatikan garis depan? Tanpa diduga, Murong Sui mendengar alasan ini untuk pertama kalinya, dan dia memandangnya dengan curiga, kamu, sebagai marsekal agung yang memimpin keseluruhan situasi. Jangan biarkan orang mengintervensi perintahmu, dan kamu tidak memperhatikan situasinya, bagaimana Anda melawan pertempuran ini, bagaimana Anda memerintah? Nah, meskipun gadis kecil itu hanya belajar sedikit dan tidak tahu cara untuk berbaris, tetapi ia juga telah melihat beberapa strategi untuk berbaris semua orang. Dan tidak pernah melihat mata yang buta seperti Anda, memerintah secara membabi buta. Kamu pikir kamu siapa, Tuhan? Kamu lihat sekarang. Tuhan menyukaiku, hehehe. Dengan sedikit mengangkat bahu, Zuo Fan ragu-ragu, dan kemudian perlahan-lahan bersandar pada kursi Taisi, dia dengan santai mengeluarkan perintah, kirim pesanan. Kecuali Beizu, semua penjaga perbatasan di tiga negara lainnya, semuanya kembali, menyerah perbatasan, pergi jauh ke pedalaman. Misalnya, Zizu pergi ke kuil Sangyong, dan semua tempat lain pergi ke markas besar masing-masing negara bagian, dan semua berkumpul di markas besar dalam waktu tiga hari. Apa? Murid-murid tidak bisa membantu menyusut, dan semua orang terkejut di tempat kejadian. Bahkan Ling Yun Tian menunjuk ke telapak meja pasir, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi bergetar dan takut dengan perintah. Zuo, Tuan Zuo, apa yang baru saja Anda katakan? Semua pasukan militer di masing-masing negara kembali ke wilayah mereka dan pergi jauh ke markas masing-masing. Kemudian, perbatasan langsung hilang, dan kepala partai lainnya langsung masuk. Kami tidak bisa menahan benteng yang efektif. Kata-kata seperti itu, tiga negara bagian lainnya tidak akan saling memberikan secara langsung? Tuan Zuo, pikirkan dua kali. Kamu tidak percaya padaku, alis berkedip, Zuo Fan memandang semua orang, dan tertawa tanpa sadar. Kalau begitu, kamu bertarung sendiri, aku tidak peduli lagi. Ah! Jangan mengucapkan selamat tinggal, Tuan Zuo, kami hanya berpikir bahwa perintah ini terlalu. Luar biasa! Saya tidak tahu apa tujuannya untuk melakukannya. Merasa tidak nyaman, Ling Yun Tian melirik semua orang, semua malu. Sudut-sudut mulutnya melengkung ke atas, menampakkan senyum misterius, Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk berbisik, aku sudah mengatakan, aku telah menembak tata letak. Bagaimana Anda bisa melihat kehalusan itu? Ini bukan, itu hambatan. Lagi pula, pesanan saya adalah saya akan segera mengirimkannya. Jika Anda menunda, kehilangan kesempatan dan kehilangan perang, jangan salahkan saya. Dengan itu, Zuo Fan memutar matanya, mengangkat salah satu kaki Erlang, dan menyenandungkan lagu kecil dengan santai, bahkan dengan acuh tak acuh. Tapi ya, ini adalah pertempuran antara lima negara bagian dan memiliki hubungan kotor dengannya. Tetapi dia tidak peduli, yang lain melihatnya sebagai semut di atas panci panas, dan tidak bisa berdiri lagi. Bakat dan pandangan ke depan Zuo Fan, mereka yakin. Tidak ada yang meragukan bahwa seseorang yang dapat dengan mudah mencuri Feng Tianjian mereka, dengan mudah membantu keluarga Sangguan untuk merebut kembali pedang Tianjian. Dan bertarung melawan Bai Li Jingwei dua kali tanpa jatuh. Hanya saja pada saat kritis ini, Zuo Fan keluar. Tanpa alasan, ia mengeluarkan perintah bunuh diri, tapi itu membuat semua orang merasa takut. Jika pesanan ini berlangsung, tidak ada kecelakaan, dalam satu bulan, Sanzu akan jatuh. Tetapi tanpa perintah ini, Sanzu memperkirakan bahwa dia masih bisa melawannya selama satu setengah tahun. Aku hanya tidak tahu apa yang aneh di bawah perintah misteriusnya. Untuk sesaat, semua orang menatapku, dan aku melihatmu, semua dalam keraguan, tidak tahu bagaimana harus bertindak. Tuan Sekte Tuan, Saudaraku, aku berkata bahwa anak ini pasti akan membuat ide yang buruk. Jangan tertipu olehnya. Bukankah perintahnya membiarkan negara melakukan bunuh diri? Fengmu Hansa, Murong Sui akhirnya menangkap Kepang Zuo Fan, semua orang benar ketika dia curiga. Dia tidak bisa tidak terburu-buru untuk minum. Mendengar ini, semua orang mengerutkan kening dan memandang Zuo Fan, yang merasa tenang, ragu-ragu. Zuo Fan mencibir dan diejek, jika Anda sudah dalam kesulitan besar, mengapa Anda harus sujud dan meminta saya untuk mengambil tindakan? Karena orang yang sudah sekarat, apakah Anda takut mati beberapa hari sebelumnya? Ham. Bodoh. Oke, kemarilah. Setelah merenungkan dalam waktu yang lama, Ling Yun Tian ragu-ragu, dan akhirnya mengepalkan giginya, dan mengeluarkan perintah ini, beritahu semua negara bagian dan kuda. Tarik semua, serahkan perbatasan, kembalilah ke markas besar negara bagian, tiba dalam waktu tiga hari, tidak boleh ada kesalahan. Ya, orang itu datang dan berteriak, lalu pergi memesan. Semua orang mendengarnya, dan tubuhnya bergetar tanpa sadar, dengan cemas berkata, Sekte Tuan Ling, ini. Oh, kuda mati adalah dokter kuda yang hidup, apakah Anda punya ide bagus? Mau tak mau, Ling Yun Tian memandang Zuo Fan lagi, tersenyum pahit, Tuan Zuo, kami telah melakukan apa yang Anda maksud, saya tidak tahu bagaimana cara mengambilnya. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Meregangkan untuk waktu yang lama, Zuo Fan terkekeh, ragu-ragu tunggu, setelah tiga hari. Bertindak lagi, ini akan memakan waktu tiga hari lagi, sebelum kita bisa melihat efeknya. Ling Yun Tian tidak bisa membantu, tetapi merasa sedikit mendesak, seperti yang dilakukan orang lain. Lagi pula, perintah ini benar-benar mengganggu. Sambil tersenyum, Zuo Fan Ding mengangguk, Ya, aku tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Yakinlah, dalam tiga hari, San Zhu tidak akan mati. Dan, karena kamu mau percaya pada umpan balikku, aku juga akan bekerja sama dengan pihak ini. Hak harus dihargai. Dengan wajah Zuo Fan, dia tidak bisa tidak memberi isyarat, memanggil penjaga karavan yang dekat dengannya, dan berbisik di telinganya sejenak, kamu kembali sekarang. Segera sampaikan berita kepada Wu Randong, biarkan kamar dagang pulih di Zhong Zhu. Titik-titik-titik, eh, tidak, empat negara bagian lain di luar medan perang Beizu dapat dipulihkan. Begitu cepat, tapi sekarang perang lima negara. Kamu hanya bisa memenangkan tempat di masa-masa sulit. Mengambil keuntungan dari pertarungan antara kedua belah pihak, pasukan kita harus berjalan dalam kegelapan, tetapi kita bisa mengambil keuntungan dari kesempatan untuk berkembang. Setelah semuanya tenang, siapapun yang ingin membersihkan kekacauan ini benar-benar mustahil. Dengan kilatan tajam di matanya, Zhuo Fan Ding berkata, terutama Zhong Zhu, yang membuat saya lebih besar. Saya ingin membuat hal yang paling mengkhawatirkan tentang Ba Ili Jingwei muncul di depannya, tetapi itu tidak dapat diselesaikan, hahaha. Mengangguk dengan tetap, pria itu membungkuk dan berkata, Tuan Zun Zun memerintahkan. Kemudian dia pergi dengan karavan. Melihat sosok mereka yang menghilang dengan cepat, Ling Yun Tian tidak bisa membantu tetapi bingung dan berkata, Tuan Zhuo, mereka, Oh, saya membiarkan orang-orang kami bekerja sama dengan Anda. Meskipun gunung setan kami adalah sekte tersembunyi dan tidak bertanya tentang dunia, sebenarnya ada banyak kekuatan di dunia. Saya membiarkan mereka pergi untuk menghubungi dan membantu Anda memberi 100 mil keluar dari masalah. Benarkah, sebelum melihatnya, Ling Yun Tian sangat senang, dan membungkuk, kali ini saya bisa mendapatkan bantuan dari Gunung Tianmo yang terkenal, itu benar-benar luar biasa. Terima kasih atas bantuan Anda, orang-orang lain mendengarnya, dan itu juga menyenangkan, yang sangat membantu. Zhuo Fan, marshal dari empat negara bagian, benar-benar tidak terpilih, bahkan membawa timnya sendiri untuk mendukung mereka. Zhuo Fan melambaikan tangannya dengan senyum di wajahnya, ragu-ragu, di mana, itu hanya kekuatan sekuler biasa, gerbang gunung ini masih tersembunyi, jangan tanya sekuler, hahahaha. Selain itu, ini bukan untuk membantu Anda, hanya untuk mengembangkan kekuatan kami sendiri di sepanjang jalan. Untuk menghasilkan uang perang, bukan menjadi kulit putih atau bukan, kita adalah yang terbaik, hehehe. Dengan sedikit memutar-mutar ke lopak matanya, Zhuo Fan bergumam di bawah hatinya, tetapi Murong Sui menatapnya dengan erat, tidak bergerak, seolah menatap seorang penjahat. Jangan mempermainkanmu, gadis ini akan menatapmu setiap gerakan, hahm. Di sisi lain, di perbatasan Shizu, Luo Yunhai, pemimpin Liga Luomeng, dan Zuge Changfeng, Leng Changchang, dan Yu Ming, tiga bintang kebijaksanaan hebat dari Liga Luomeng. Menyimpulkan situasi perang di tenda besar, tetapi mereka semua berkerut dan tak berdaya. Semua orang, itu telah disimpulkan selama tiga hari tiga malam. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghancurkan musuh? Wajah Luo Yunhai tampak kuyuh, dan dia melihat tiga kekuatan utama di depannya. Saling memandang, ketiganya menggelengkan kepala dalam duka. Yu Ming adalah staff medan perang, mengacu pada kemah lawan di atas meja pasir, pemimpin lawan adalah Raja Pedang, bukan dari tentara. Tidak ada begitu banyak rutinitas untuk memimpin para prajurit. Formasi ini tidak terlalu ketat. Jika ini untuk orang biasa, kami ini dapat dengan mudah ditangani. Sangat disayangkan bahwa kekuatannya akan berkurang menjadi 10 sesi. 20 juta pasukan pihak lain, termasuk tuan seperti Lin, kekuatan Qin Sejian Wang adalah satu musuh, 10 ribu. Tidak peduli bagaimana kita berubah, kita bukan lawan dari kelompok yang kuat ini, serangan langsung tidak mungkin. Dengan itu, Yu Ming memandang ke samping ketidakkekalan. Kamu lihat apa yang aku lakukan, kamu tidak bisa menyerang dengan keras. Bisakah aku punya jalan? Lawanku tidak lebih ringan dari kamu. Tanpa sadar, Leng Wuchang juga menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyesali. Namun, semua trik konspirasi tidak lebih dari konspirasi dan konspirasi. Dan alasan utama konspirasi terletak pada tata letak, esensi konspirasi memalukan. Sayangnya, meskipun pemimpin lawan adalah Raja Pedang dan Prajurit, tetapi orang yang bertanggung jawab adalah Menteri Pertama Zhongzu, Bai Li Jingwei. Orang ini adalah semua orang terlepas dari konspirasi dan konspirasi, dan dia ingin memulai dengan dia. Tidak mungkin. Orang tua itu memiliki pandangan keseluruhan, dan pengiriman pasukan dari Bai Li Jingwei memang tidak ada yang hilang dan tak terduga. Jika ada peluang, itu harus di belakangnya. Belakang, Ia, dia mengirim pasukan ke Shizu kali ini, sehingga Shizu tidak punya waktu untuk saling menjaga satu sama lain. Ia dianggap sebagai satu musuh dan empat. Ia mendominasi untuk menyerang. Shizu tidak bisa lagi saling menjaga seperti sebelumnya. Tetapi karena ini, ada lubang di belakang. Kami menyalakan di bagian belakang, yang seharusnya membuatnya cemas dan memaksanya untuk menarik pasukannya. Jenggotnya sedikit bergetar, dingin dan tidak kekal, dengan wajah serius, menunjuk kemeja pasir di bawahnya. Sayangnya, semua jalan di Shizu diblokir. Siapa yang bisa menembak di belakangnya? Itulah sebabnya, satu-satunya penghilangan tidak pengawasan, pasukan ratusan mil garis bujur dan garis lintang telah lama seperti tong besi, dan mengepung kami sampai terjebak sampai mati. Chapter 1047, Tianji Melihat lebih dalam kemeja pasir, Luo Yunhai juga mengerutkan kening, dan bergumam, ya, sekarang keempat negara bagian dikelilingi oleh musuh yang kuat. Jika Anda ingin membuat kemajuan yang layak di medan perang frontal, pada dasarnya tidak hal yang mungkin. Jadi, Tuan Leng, mungkinkah untuk membuat strategi ofensif di dalam Zhongzu Chaotang? Misalnya, untuk membuat desas-desus dan mengasingkan atmosfer, untuk menciptakan suasana perselisihan antara raja dan menteri, dan untuk menghancurkan serangan mereka dari dalam? Eh, ini, tanpa sadar, dia membeku dengan canggung dan menggelengkan kepalanya. Dia berbalik untuk melihat Zhuge Changfeng di samping dan mengangkat bahu, pemilik, masalah diplomatik ini, pelayan Zhuge adalah kaisar kekaisaran. Dia akan melakukannya, hehehe. Mendengar ini, Luo Yunhai tanpa sadar menatap tatapan siyi kepada pengurus rumah tangga besar Luo Jia saat ini, Zhuge Changfeng. Menggerakkan matanya tanpa daya, Zhuge Changfeng tidak tahu bagaimana harus tertawa, dan menghela nafas, Tuan Leng, Anda masih sangat licik, hal sulit semacam ini jelas tidak mungkin dilakukan. Dan didorong ke lelaki tua itu. Apakah Anda ingin melihat lelucon lelaki tua itu? Dengan seringai, ketidakkekalan dan keheningan, kepalanya menunduk. Kenapa? Pembantu rumah tangga Zhuge, apakah mereka bahkan memiliki kekurangan di dalamnya? Kelopak mata Luo Yunhai berkedip, dan jantungnya tiba-tiba menegang, cemas khawatir. Setelah nafas panjang, Zhuge Changfeng berpikir untuk waktu yang lama, tetapi dia selalu menggelengkan kepalanya dan meratap, pemilik rumah, orang tua yang pemaaf tidak kompeten. Kerajaan bintang pedang ini benar-benar hal yang luar biasa dari zaman kuno hingga saat ini, dan strategi luar biasa dapat diatasi. General dan secara umum, semua kekaisaran dan kaisar menarik, dan kaisar akan sama. Yang paling tabu kaisar adalah kekuatan para punggawa terlalu besar, dan jasa kaisar terlalu besar. Oleh karena itu, umumnya sulit untuk menyelesaikan masalah di medan perang frontal. Di dalam gereja, mudah untuk memprovokasi keluhan mereka dan memancing kecurigaan kaisar. Sedikit menganggukkan kepalanya, Luo Yunhai merasa lega, setelah semua, ayahnya yang benar mati karena itu. Jadi, meskipun ia membenci kecurigaan antara para pangeran dan menteri, ia juga memahami kekuatan para pangeran. Tidak peduli seberapa kuat kekaisaran Anda, mudah untuk hancur begitu raja dan menteri memiliki celah dan kesalahpahaman. Tidak masalah jika Anda memiliki seorang jenderal atau penguasa yang tidak terkalahkan, selama kaisar merasa terancam, ia akan mencoba untuk memusnahkan mereka. Maka negara musuh senang dan krisis terangkat. Karena itu, dalam keputusasaan sekarang, Luo Yunhai, seorang yang sederhana dan sopan, mau tak mau harus memanfaatkan tipuan jahat yang menjebak Zhongliang. Pokoknya, sekali di medan perang, begitu Anda menjadi musuh, tidak peduli konspirasi atau konspirasi, selama Anda menang, Anda tidak berarti saya tercelah. Tapi jelas, melihat corak Zuge Changfeng, bahkan trik teduh ini, itu tidak berfungsi saat ini. Pemilik rumah, terlepas dari apakah kaisar bintang pedang Baili Jingxi dapat berada di bawah garis lintang dan bujur, ia tidak dapat dibodohi dengan metode memecah yang bekerja untuk kaisar biasa. Kuncinya adalah bahwa struktur kerajaan bintang pedang berbeda dari kekaisaran umum. Tidak cocok untuk perceraian ini. Raja dan Perdana Menteri Bintang Pedang menunjuk kekuatan besar, dan mereka berada di tangan Baili Yutian, dan orang yang cakep berada. Karena itu, tidak ada kontradiksi dan keterikatan kepentingan dalam jenderal kaisar ini, dan tentu saja tidak banyak. Pecurigaan. Jenggot sedikit bergetar, Zuge Changfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dengan cara ini, kaisar tidak takut pada yang sebaliknya, dan kaisar tidak takut pada kaisar. Hubungan antara keduanya tampaknya menjadi kolaborator, yang dapat dianggap sebagai naga berkepala dua dari bintang pedang. Gangguan, tidak ada cara untuk memisahkan. Bahkan jika pemisahan berhasil, pertempuran Baili Jingwei diperkirakan tidak dibatasi oleh kaisar, dan itu tidak berguna. Satu-satunya objek pemisahan yang berguna adalah Jianzun yang tak terkalahkan sendiri. Sayangnya, ini adalah orang gila. Dia berpikir bahwa Laozi adalah yang pertama di dunia, bahkan tidak seluruh kerajaan bintang pedang. Dia mengatakan kepadanya bahwa Baili Jingwei adalah pemberontak, dan dia memperkirakan bahwa dia tidak percaya, bahkan jika dia mempercayainya. Karena dia tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini bisa mengalahkannya, jadi tidak ada gunanya. Ya, Jianzun yang tak terkalahkan telah kehilangan pandangan dari segalanya, tetapi orang seperti ini bahkan lebih sulit untuk dipisahkan dari hatinya. Karena dia tidak pernah bertindak dalam hatinya, dan tidak ada yang bisa dimasukkan ke dalam hatinya, dan tidak ada rasa takut. Dan tidak ada rasa takut, Anda tidak dapat menggunakannya. Mengambil napas dalam-dalam ketidakkekalan Leng juga ragu-ragu, bagaimanapun, ketakutan adalah simpul termudah yang dapat digunakan manusia. Tanpa rasa takut di dalam hatinya, sulit untuk memasukkan kata-kata penjahat? Tanpa alis yang bergetar, Zuge Changfeng menyipitkan mata padanya, aku berkata, Tuan Leng. Siapa yang kamu bicarakan, pengurus rumah tangga Zuge, tidak bisa dihindari untuk terlibat dalam cara yang memalukan dalam diplomasi. Maklum, aku belum memarahi kamu lagi, tanpa sadar, ada tawa kecil dan dingin dan cara terpencil. Mengabaikan mulutnya dengan jijik, Zuge Changfeng tidak mau mengatakan, beberapa dari kita yang terlibat dalam trik, yang jauh lebih bersih daripada yang lain. Tidak semua tentang perkembangan keluarga sesegera mungkin. Ya, perlu untuk menarik beberapa aliansi untuk masuk, tanpa menggunakan cara apapun untuk membuat mereka merasa berbahaya. Bagaimana itu bisa terlindung di bawah luomeng kita? Lagi pula, sebelum pembantu rumah tangga Zuge pergi sebelumnya, tinggalkan kita bertiga di sini. Apa yang kita lakukan? Jika kita terlalu baik, diperkirakan bahwa kepala pelayan Zuge tidak akan memilih asisten pembantu rumah tangga kita. Melirik mereka, Yuming tidak bisa menahan napas dalam-dalam dan mengeluarkan suara pelan. Mendengar ini, semua orang tampak gelap, mengangguk sedikit, dan ketidakkekalan bahkan mendesah, ya, kepala rumah itu terlalu baik. Beberapa pekerjaan kotor harus dilakukan oleh kami. Tetapi sekarang, kami bertiga telah bertemu ketika saya mencapai lawan saya, saya tidak bisa menahan diri lagi. Dan sulit untuk membantu pembantu rumah tangga memecahkan masalah. Jika Zuge Stewart masih hidup, saya tidak tahu bagaimana harus memilih. Begitu kata-kata itu keluar, keempatnya saling memandang dan tampak lebih kesepian. Secara khusus, Luo Yunhai tidak bisa menahan rasa sakit. Saudara Zuo, ketika dia bertarung dengan prajurit anjing, terima kasih karena kamu bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan, roh Tianyu dihindari. Sekarang seluruh orang Sisu akan diinjak-injak oleh kuku besi Zongzu. Dari mana Anda berasal, dan bagaimana saya harus menghadapinya? Laut awan. Namun, pada saat ini, suara indah yang jernih tiba-tiba datang, dan ketika tenda benang menggulung, dua kianying yang akrab muncul di depan empat orang. Kelopak matanya berdenyut, Luo Yunhai tidak bisa menahan diri untuk berteriak, kakak, Yueer, mengapa kamu ada di sini? Sekarang Luo Meng kita adalah pedagang terbesar di Sisu. Kali ini, Sisu akan bertarung melawan musuh-musuh asing. Secara alami, kita akan mengangkut bahan-bahan. Kebetulan Yueer dan aku tidak ada hubungannya dengan waktu luang. Datang dan temui kamu. Sudut mulutnya sedikit miring, menunjukkan senyum-tersenyum. Luo Yunxiang memandang Luo Yunhai dalam-dalam, tapi itu agak menyedihkan. Yunhai, kamu baru-baru ini kurus kuyuh, kamu pasti sangat keras. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Luo Yunhai tertawa. Di mana, seharusnya, ketika Zuge Changfeng melihat putri kedua, mereka membungkuk dan membungkuk. Lihat Nisi, Nyo-nya. Ketiganya tidak harus membayar banyak kesopanan. Baru-baru ini, tiga pekerja telah mengurus Yunhai dan meredakan kekhawatirannya. Yunxiang sangat berterima kasih di sini. Saat dia berkata, Luo Yunxiang membungkuk untuk memberi hormat. Zuge Changfeng, mereka buru-buru melambaikan tangan dan membungkuk lagi untuk memberi hormat. Jangan berani, wanita sopan. Fu Jun. Baru saja kita mendengar dari Sister Lei bahwa ada gerakan lain di kam pihak lain. Aku khawatir aku akan segera bertindak. Aku ingin tahu apakah Hu Jun punya tindakan balasan. Pada saat ini, Yuer datang ke sisi Luo Yunhai dengan ekspresi prihatin. Tiga dari Zuge Changfeng saling memandang, dan semua orang menggelengkan kepalanya tanpa daya tersenyum pahit. Sudah mengerti apa yang mereka maksudkan, Yuer tidak bisa membantu tetapi merenung sedikit, dan tiba-tiba menunjukkan wajah tersenyum, menghibur. Fu Junmo terlalu khawatir. Sister Suanger telah kembali ke tanah leluhur sebelum datang, dan meminta waktu ini kepada roh kepahlawanan leluhur-leluhur akibat perang. Saya mendengar bahwa itu sangat spiritual. Mungkin Tuhan membantu kita. Apakah ada ruang untuk bermanufar? Wanita suci telah meramalkan bencana sebelum pertempuran dimulai. Jumlah hari telah ditentukan. Sulit untuk menyelesaikannya. Itu bukan di bawah perang Tianyu terakhir. Apa yang telah kita lakukan sekarang adalah hanya melakukan yang terbaik. Untuk mendengarkan takdir. Jika langit ingin aku mati, kita tidak punya pilihan. Luo Yunhai tampak kesepian dengan senyum masam dan menggelengkan kepalanya. Melihat Yuer, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan menasihati suaminya tidak terburu-buru. Sister Suang mengatakan bahwa jumlah hari yang diprediksi oleh leluhur dari tanah leluhur akan lebih akurat daripada dia. Mungkin akan ada perubahan haluan, dan suaminya tidak akan berkecil hati. Apakah Tianyu tidak menyelesaikan masalah terakhir kali? Itu karena ada Brother Zuo, dan Santa itu berkata dia adalah seorang pria di luar takdir surga, dan dia dapat mengubah hidupnya. Kali ini, bagaimana kita orang biasa, bertarung dengan surga? Mendengar apa yang dia katakan, semua orang menenggelamkan hati mereka dan menganggup tanpa daya. Meskipun Zuge Chang Feng dan orang-orang mereka tidak percaya pada nasib, atau bersedia bertarung dengan langit, tetapi menurut situasi saat ini, mereka hanya bisa percaya pada nasib. Karena mereka tidak memiliki vitalitas sama sekali. Tidak peduli apa, mari kita tunggu hasil dari Suanger terlebih dahulu. Jika benar bahwa takdir kita tidak rusak, kita harus melakukan yang terbaik untuk melawan langit. Pandangan sekilas di matanya, Luo Yun Xiang melirik semua orang dan mengeluarkan suara. Semua orang mendengarnya, berpikir sedikit, dan sedikit menganggup. Uh, pada saat ini, tenda benang dibuka lagi, dan sosok Yun Suang bergegas ke kerumunan. Terengah-engah, ada garis kehidupan, itu terjadi. Apa? Langit berubah, di mata si Yi. Yun Suang terengah-engah, terengah-engah. Ketika saya berada di tanah leluhur, fenomena surgawi mati karena roh leluhur-leluhur, tetapi kemudian fenomena surgawi tiba-tiba berubah. Ada kekuatan tak dikenal yang berubah. Astronomi, ada sinar vitalitas dalam permainan mati. Dalam pertempuran ini, kita mungkin harus bertarung. Matanya beralih, Luo Yun Hai menatapnya dalam-dalam, dan bertanya dengan suara bergetar, Nyonya, apa maksudmu? Maksudku, seperti dalam perang Tianyu tahun ini. Ada orang lain di luar takdir yang mengubah takdirnya. Kali ini pertempuran antara Zhong Su dan Shizu akan menang. Mungkin akan ada titik balik. Sambil mengguncang tubuhnya, Luo Yun Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Ada orang-orang dengan takdir yang sama dengan saudara Zuo, yang ikut campur dalam perang ini? Tetapi Seingel, Anda tidak bermaksud bahwa ada beberapa orang di luar takdir, Zuo. Saudara sudah menjadi orang asing, mengapa ada yang lain muncul begitu cepat? Aku tidak tahu. Apakah orang aneh yang melarikan diri dari surga meluap sekarang? Orang, alisnya berkerut, Yun Suang juga bingung. Tetapi dia segera lega, tapi dunia ini begitu besar, mungkin ada yang kedua seperti ini. Orang, mungkin. Mata sedikit menyipit, Luo Yun Hai sedikit merenung, menggelengkan kepalanya dengan tak percaya, berapa banyak orang yang bisa lolos dari takdir ketika mereka hidup di surga dan bumi. Satu. Kawan, saya punya firasat bahwa orang ini mengenal kita dengan baik, bahkan. Ngomong-ngomong, Luo Yun Hai tidak berani melanjutkan, karena tebakan ini terlalu berani. Jika gagal, semua orang akan semakin kecewa, tetapi matanya tidak lagi mampu menghentikan air mata kegembiraan, dan hatinya juga dalam kekacauan. Melompat, saudara Zuo, apakah Anda? Kembali. Chapter 1048, Came Back. Marshal Luo, ada perintah militer. Dengan suara keras, seorang lelaki tua segera masuk ke dalam rekening tampan itu, tetapi tiba-tiba dia melihat pertanyaan, kegembiraan. Atau pandangan ragu-ragu dari semua orang, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Uh. Apa yang salah denganmu? Tanpa sadar, Luo Yun Hai sedikit menyesuaikan wajahnya dan tersenyum. Tuoba Marshal tua, perintah militer apa yang begitu gelisah? Anda secara pribadi menuntun saya ke sini? Ya, Tai Tiesan. Ketika kamu mengundang kamu untuk bergabung dengan Luomeng, bukankah itu cukup sombong? Kamu juga menyebutkan banyak persyaratan yang tidak masuk akal sebelum kamu bergabung. Dengan kata lain, kepala keluarga kami berhati lembut dan menghormati generasi kamu. Dijanjikan, jika kamu memberikannya padaku, ham. Meliriknya dengan ringan, Leng Chang Chang tidak bisa menahan tawa dan berkata, apa yang salah sekarang, perintah militer disahkan dan dia berlari secara pribadi untuk menjadi penjaga pribadi. Kemudian Anda harus duduk dengan kepala keluarga saya di Liga. Anda tahu, bahkan jika keluarga kerajaan pertama Luomeng bergabung tidak memiliki perlakuan seperti itu, Anda masih akan dikalahkan. Tuan Leng, mau tak mau meliriknya miring, mencegahnya melanjutkan sarkasme. Luo Yunhai hanya bisa menyeringai, hingga Tuo Tiesan mengepalkan tinjunya dan berkata, maaf. Kepala pelayan yang dingin itu tidak menghargai Yuan Suai yang lama. Di sini atas nama dia Anda telah membayar hadiah, sangat banyak untuk Anda. Eh, tidak, tidak. Marshal Luo sudah tua. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan Tiesan-Tiesan hanya bisa menghela nafas. Mas, sebenarnya, Tuan Leng benar. Pada saat itu, Luomeng mengundang orang tua itu untuk bergabung. Pria tua itu benar-benar mengandalkan orang tua untuk menjual yang lama, dan itu sangat kasar. Tetapi itu juga karena orang tua itu jenderal yang kalah, takut menjadi sasaran pertemuan yang dingin di Luomeng, sengaja membuat segalanya menjadi sulit. Tetapi saya tidak berharap bahwa sejumlah besar Lord Luo, Kopral Lixian, benar-benar membiarkan yang lama membusuk untuk sementara waktu. Sejujurnya, yang lama tahu keluarga kerajaan yang tidak bersalah. Ada terlalu banyak rahasia, dan saya sudah membuat rencana untuk dimusnahkan. Tetapi setelah itu saya berlindung di Luomeng untuk menyelamatkan diri dari kesulitan. Pada titik ini, rahmat penyelamat hidup orang tua itu seperti Marshal Skelow. Dengan mengatakan itu, Tua Ba Tiesan sangat membungkuk kepada Luo Yunhai, dan Luo Yunhai segera mendukungnya dengan tertawa, Marshal Tuoba baik. Marshal Tuoba sama dengan ayah lurus saya, dewa perang yang tak terkalahkan, yang dapat bergabung dengan Luomeng, adalah kekuatan besar Luomeng, dan berada di bawah para penatua. Bagaimana Yunhai melihat bahwa para pahlawan seperti Marshal menderita karena pembangunan istana? Hanya saja sedikit usaha, Marshal Tua tidak perlu jadilah peduli. Mendengar ini, Tua Ba Tiesan menatap Luo Yunhai dengan dalam, tetapi wajahnya penuh kegembiraan, memegang tangannya dengan erat. Guru Luo Jiarenyi, layak untuk nama ini. Marshal Tua, hadiahnya, dengan senyum bahagia di mulutnya, Luo Yunhai juga mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat. Luo Yunxiang dan Yueer melihat satu sama lain dan saling memandang dengan sangat puas. Hanya dingin dan tidak kekal yang melihat semua ini, tetapi dia tanpa ekspresi dan menoleh ke samping Zuge Changfeng, dengan tenang berkata, orang tua. Jika Marshal Tua ini tahu bahwa Kaisar Kenrong tiba-tiba membunuhnya, itu adalah kamu jika Anda dengan sengaja memainkan trik tentang benar dan salah. Saya ingin tahu apakah Anda akan menangis dengan kegembiraan sekarang? Diam! Meliriknya dengan keras, Zuge Changfeng bergumam, jangan biarkan pemilik rumah mendengar hal-hal rahasia ini, kita bisa melakukannya sendiri. Awalnya, pemilik rumah dengan tulus mengundang orang tua ini untuk bergabung, pria ini masih berpura-pura dipaksa, tapi sekarang dia tidak berpura-pura oke, ham. Jika orang yang bukan pembantu rumah tangga selalu merindukannya, dan kita membutuhkan sang jenderal untuk memperluas kekuatan militernya, bagaimana bisa orang tua itu menjalankan perjalanan ini? Lagi pula, adalah tanggung jawab kita untuk membantu pembantu rumah tangga untuk menyelesaikan keinginannya. Apa yang Anda lakukan? Kan? Terlebih lagi, jika Kaisar Kenrong tidak peduli dengan hatinya, tidak ada gunanya bagi orang tua itu untuk memilih. Lagi pula, ada sesuatu yang salah dengan pria mereka, dan orang tua itu hanya membantu menyelesaikan masalah. Kalau tidak, setelah masalahnya menjadi lebih dan lebih serius, mereka mungkin memiliki momok membunuh kita, dan kita sudah terlambat untuk menyelamatkan. Bahkan jika pemilik rumah tahu di masa depan, orang tua itu juga orang baik yang melakukan hal-hal buruk. Ujung-ujung mulutnya melengkung, dingin dan sedikit mengangguk, siapa yang tidak, ya. Ngomong-ngomong, Marshal tua, aku hanya melihatmu dengan tergesa-gesa apa yang terjadi. Dan membiarkanmu mengirim militer ke sini secara pribadi, aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu, Luo Yunhai masih menatap Tuoba Tiesan dengan tenang. Hanya ketika saya mengingat bisnis saya, Tuoba Tiesan buru-buru menyerahkan giok-giok di tangannya, dan berkata dengan marah, Marshal Luo, tolong lihat ke atas. Ini benar-benar tidak masuk akal. Para pejabat tinggi di Sisu tidak tahu apa yang terjadi. Ketertiban, biarkan tiga negara bagian lain kecuali Beizu semua menyerahkan pertahanan perbatasan dan mundur ke markas yang dalam. Anda berkata, ini bukan omong kosong. Formasi pertahanan perbatasan adalah andalan terbesar kami. Setelah dikembalikan, orang tua mengemudi langsung, kita tidak akan memiliki layar untuk diandalkan. Dan kita akan dikalahkan dalam hitungan menit. Apakah otak para pemimpin negara bagian dimakan oleh anjing? Apa yang Anda pikirkan? Apa? Apakah ini terjadi? Alisnya berkedut, dan Luo Yunhai juga terkejut. Dia bergegas untuk melihat sekilas batu giok, dan wajahnya menjadi dalam, dan dia bergumam, penghalang terbesar adalah untuk musuh. Itu hanya menggali kuburan. Dia mengangguk dengan tergesa-gesa. Dan Tai Tiesan juga menjengkelkan, itu benar, geng idiot yang belum pernah di medan perang, dan benar-benar memerintahkan kita para jenderal yang telah melalui pertempuran. Itu benar-benar tidak masuk akal. Meskipun, meskipun kita mati, kita tidak harus menang, tapi kita tidak akan kalah secepat itu. Marshal Luo, kau adalah Marshal Shizu yang ditunjuk sebelum Suanglong Supreme, dan semua pergerakan akan mendengarkanmu, kau apa yang harus saya lakukan? Akan di luar, takdir raja tidak akan bisa diterima. Dengan sekejap, Luo Yunhai dengan keras menghancurkan batu giyok ke tanah dan dengan buru-buru berkata, ini adalah perintah yang mirip orang idiot, tetapi siapapun yang memiliki sedikit akal sehat militer tidak akan mematuhinya. Ini hanya bermain perang, itu benar? Apakah semua otak di atas wat, dan perintah seperti itu dapat disahkan dan dikeluarkan? Bahkan jika senior dari satu negara tidak mudah untuk menggunakan otak mereka, apakah senior dari tiga negara lainnya semuanya idiot? Dia terengah-engah, dan Gunung Tiesan juga sangat marah. Sulit membayangkan bahwa kekuatan keempat negara bagian itu adalah sekelompok 250 orang yang tidak berotak. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana keempat negara bagian ini di bawah serangan Konstan Zongzu. Selamat sampai sekarang, Ham, Nenek. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Setelah berpikir sedikit, Leng Wuchang mengerutkan kening dan berkata, pemilik, tidak peduli siapa yang memberi perintah ke kanak-kanakan ini. Itu berarti hal yang sama. Jika Anda menolak untuk mematuhi bahkan jika Anda menang, Anda akan dikenakan hukuman di atas. Mungkin si Zhu tidak akan memiliki tempat untuk menunggu sendiri. Dengan cara ini, tidak peduli apakah kita menang atau kalah, kita tidak memiliki keuntungan, jadi mengapa bertarung lagi? Suami besar itu bertindak dan melakukan sesuatu, dan para prajurit mendapat tugas dari para prajurit. Luo Yunhaiku bertarung dalam pertempuran ini untuk menghentikan sepatu besi Zongzu, menginjak-injak wilayah Shizu, dan menghindari penyiksaan ribuan jiwa. Bukan untuk menyanjungnya, tidak bisa tidak berteriak, Luo Yunhai mengangkat lehernya dan berteriak, selama keluarga Luo saya masih memiliki seorang prajurit dan seorang prajurit. Mereka harus berdiri di depan Shizu. Jika tidak, Marshal Shizu saya akan sia-sia, dan kemudian menang ini kerugian. Apa yang Anda lakukan pada saya? Biarkan dia pergi ke neraka. Saya tidak malu, Ham. Begitu komentar ini keluar, semua orang merasa dingin dan menatap wajah Luo Yunhai, penuh kekaguman. Luo Yunxiang dan putri kedua Yuiar juga memandangnya dengan bangga dan sedikit mengangguk. Kemarahan suami. Semakin mirip Tuan, dia awalnya ada di telinga Zuanfan, sedikit temperamen, benar-benar tidak bisa meninggalkan bayangan orang jahat. Sudut mulutnya sedikit miring. Luo Yunxiang memandang Yuiar, tersenyum senang. Tua Bati Esan bahkan mengacungkan jempol dan memuji, oke, Marshal Luo juga suami Nayui. Karena Marshal Luo bersedia hidup dan mati bersama Shizu, orang tua itu harus menemani, hahaha. Sekarang keputusan pemilik telah dibuat, maka aku akan menunggu kepatuhanku. Saling memandang. Ketiga bintang kebijaksanaan yang tidak kekal itu juga penuh dengan kekaguman dan membungkuk sedikit, namun, kepala rumah itu tegak daripada menekuk. Tetapi kita tidak bisa membiarkan kepala rumah berada dalam kesulitan. Pada saat itu, pelayan itu meninggalkan kita niat kita, yang juga terjadi. Mari kita lakukan apa yang kita lakukan. Terserah kita untuk menengahi dengan yang di atas. Hanya saja kita harus mencari tahu situasi spesifik di atas terlebih dahulu. Marshal Luo, yang membuat pesanan ini, siapapun yang menentang dan bagaimana menyampaikannya pada akhirnya, kita harus mengetahuinya satu per satu. Sehingga kita dapat menerobos satu per satu dan membebaskan kepala keluarga dari dosa ketidaktaatan ini. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, dan tiesan-tiesan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dalam, saya belum tahu, saya hanya pergi ke pesanan ini. Tetapi orang tua itu telah meminta orang untuk menulis kembali untuk memeriksa, sudah sepanjang hari. Saya ingin melihat otak mana yang dimakan anjing itu, dan di bawah perintah militer yang konyol, apakah dia memenuhi syarat untuk duduk dan memerintahkannya? Laporkan. Namun, dia tidak menunggu suaranya jatuh, dan teriakan nyaring sudah terdengar keluar dari akun. Sambil tersenyum, Tuoba tiesan memandangi semua orang dan berkata, kembalilah, he he, masuk. Uh! Tenda dengan cepat ditarik ke atas, dan seorang tentara berlutut di depan semua orang segera, membungkuk dan mengatakan, Marshal Ki Jun Luo, Marshal Tuoba, sumber pesanan ini. Jawaban telah diberikan di atas. Ini dengan suara bulat disepakati oleh para pejabat senior Shizu memutuskan bahwa Tuan Zuo Fan Zuo, Grand Marshal dari empat negara, murid pertama Shizu, terpilih. Apa? Murid mata tidak bisa tidak menyusut? Semua orang mendengar ini, dan mereka terkejut. Zuo. Zuo Fan, ini, ini bukan nama yang sama? Bagaimana mungkin itu nama yang sama? Dia bilang dia murid pertama Shizu, tidak ada kilatan cahaya di mataku, dan Yuer tinggal selama beberapa detik sebelum melihat orang lain dengan gembira, dia adalah seorang master. Dia masih hidup, hanya dia adalah murid pertama Shizu yang sebenarnya, dan dia lebih kuat dari skala daun. Satu-satunya, tubuh tidak bisa membantu tetapi gemetar, wajah Luo Yunhai tertegun, tapi dia tiba-tiba berubah dan menjadi bersemangat, dan air mata kristal di matanya tidak bisa membantu tetapi tetap, aku tahu. Nasib hari itu orang luar, saudara Zuo, akhirnya Anda kembali. Ya, hanya ada satu orang yang melampaui takdir. Tentunya dua garis air mata merosot, dan Suanger tidak bisa menahan senyum dengan gembira. Kali ini, aku harus mengganggumu lagi dan menyelamatkan dunia. Zuo. Butler, Petik 2, Chapter 1049, Opponent. Oh, tidak bisa tidak bersandar, Luo Yunxiang telah menangis dan berlari selama beberapa tahun, wajahnya ada di dadanya, melolong. Melihat Yuir, dia dengan cepat membungku untuk membujuk saudari Yunxiang, Tuan adalah hal yang baik untuk kembali hidup-hidup, apa yang kamu lakukan. Karena bajingan sialan itu masih hidup. Tidak ada berita selama bertahun-tahun, dan orang-orang berpikir dia akan mati begitu lama, sehingga dia tidak dapat menemukan ibu kota mayat. Wow. Setelah menyeka air matanya dengan keras, Luo Yunxiang terus melolong, dengan pikiran tanpa akhir dan kegembiraan di matanya, dan bahkan sedikit kebencian, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, orang mati itu. Aku harus pergi kepadanya dan membiarkan dia mengambil ini yang saya berhutang pada saya di tahun ini. Saling memandang, semua orang tersenyum tanpa sadar, Yunxiang bahkan berkedip, baik senang maupun ceria, saudari Yunxiang. Lalu pergi ke wanita pekerja keras yang meminta brother Zuo untuk membayar utang, diperkirakan kau tidak sendirian, aku tidak tahu apakah anda siap secara mental. Pipi tidak terasa merah, Luo Yunxiang tidak bisa membantu tetapi menamparnya dengan keras, dan mendengus, oke, bawa kamu juga. Itu tentu saja. Pada saat itu, kakek membiarkan aku tinggal bersamanya untuk membantunya berhasil, aku harus kembali. Alice mengambil tanpa sadar, Suang Air tersenyum, sangat imut. Melihat itu, tiesan-tiesan tidak bisa membantu tetapi merenung sedikit dan melambaikan tangannya untuk membuat utusan itu mundur, tetapi ada suara pelan, uh, nona Luo, jika anda tidak keberatan. Ikutilah belas kasihan saya kali ini juga. Karena lima tahun yang lalu, setelah belas kasihan dan Zuo Fan saya terpisah, saya tidak akan berpikir tentang teh dan nasi. Lima tahun yang lalu, dengan mengerutkan kening, Luo Yunxiang menatapnya dengan curiga, Marshal Tuoba, anda dapat mengingatnya dengan benar. Sejak perang Tianyu, Zuo Fan pergi ke Mochezung, dan kemudian Akademi Suanglong menjadi terkenal, lalu dia dijebak dan kehilangan nyawanya. Di mana aku bisa melihat kasihanmu? Dengan tak berdaya mengangkat bahu, Tuoba Tiesan berkata, saat itulah ia dikabarkan dengan gila bahwa ia mati di luar tahun itu. Dan ia muncul di wilayah pasukan anjing dan memusnahkan Sektebes dalam satu gerakan. Kemudian menghilang lagi, keluarga ku benar. Dia sangat merindukannya. Kamu mengatakan bahwa Zuo Butler melakukannya kali ini? Sambil mengerutkan kening, dia menatapnya tidak kekal dan berkata, ketika Akademi Sangyong menyelidiki masalah ini, mengapa itu tidak ditemukan pada anjing Rongguo? Dengan sedikit perenungan, Tuoba Tiesan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas, ah, bukankah ini karena skandal yang melibatkan keluarga kerajaan yang tidak valid? Yang mulia memerintahkan dan menghancurkan semua bukti. Faktanya, Zuo Fan hanya menghancurkan besek dan sisanya. Apapun bangsawan raja, matahari, dan pembakaran dan penjarahan dilakukan oleh yang mulia. Karena itu, ketika Akademi Sangyong menyelidiki, kami tutup mulut dan tidak menyebut masalah ini atau Zuo Fan, karena kami takut skandal kerajaan ini akan ditarik keluar. Itu karena aku tahu rahasia ini, dan pada akhirnya yang mulia membunuhku, terima kasih atas berkah Luo Meng, kalau tidak keluarga lelaki tua itu akan. Oh, sayang, kita semua tahu sisanya. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, mencegahnya untuk terus berbicara, dan lengcang menatapnya dengan saksama. Orang tua itu hanya ingin bertanya satu hal. Setelah Marsal tua bergabung dengan Luo Meng, dia sudah menjadi milik kita, mengetahui bahwa pelayan masih di dunia. Melihat rindu pembantu rumah tangga kami, mengapa Anda tidak mengatakannya? Ya, kenapa kamu tidak mengatakan itu? Alisnya mengerngit, dan Luo Yun Xiang memandangnya dengan tajam. Aku selalu menghormatimu. Aku tidak bisa menganggapmu begitu keji. Hal yang sangat penting, kenapa kau tidak menjelaskannya kepada kami? Mendengar ini, adegan itu, termasuk Luo Yun Hai, menatapnya tiba-tiba dan dengan ganas. Keluarga Luo Jiaren yang saleh memiliki hati yang luas dan dapat mentolerir segalanya, tetapi ini saja membuat mereka sulit untuk memaafkan. Apakah Anda tahu seberapa dalam cinta kami kepada pelayan Zuo? Kami tidak memberitahu kami jika dia punya berita. Bahkan jika kami tahu dia masih hidup, katakanlah, itu terlalu buruk. Dengan senyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, Tuo Tiesan hanya bisa menghela nafas dan berkata pelan, aku tidak mengatakan ini, dan ada alasan lelaki tua. Akibatnya, lelaki tua itu pernah menjadi marsal anjing dan kuda. Saya tidak berbelas kasih kepada saya, dan saya tidak bisa tidak adil kepadanya. Jika saya memberitahu Zuo Fan sesuatu, itu pasti akan mengarah pada skandal keluarga kerajaan dan negara, dan mengguncang negara. Jika orang tua itu adalah sebuah negara, bagaimana dia bisa melakukan tindakan yang tidak adil seperti itu? Tanda tanya. Kedua, pria tua itu melihat bahwa Zuo Fan sudah mengundurkan diri, dan dia menyelamatkan hidupku dari sepasang wanita dan baik pada pria tua itu. Bahkan jika dia memenuhi niatnya, pria tua itu tidak akan menyebutkannya kepada siapapun. Mendengar ini, semua orang mengerti dan sedikit mengangguk. Ini bisa dianggap sebagai kebajikan dari marsal tua, orang bisa mengerti. Huh, orang lain bahkan tidak peduli, tapi kamu menyembunyikannya dariku, tapi seharusnya tidak. Tapi Luo Yun Xiang membencinya, sulit untuk memaafkan. Dan dia menatap Tai Tie San dengan tatapan tajam, dan matanya penuh amarah. Marsal Tuba, tahukah kamu berapa banyak air mata yang telah aku tangisi untuk orang kejam itu selama bertahun-tahun? Tanda tanya. Tidak bisa menahan tawa, Tua Ba Tie San membungkuk dan membungkuk, kerusakan tua itu benar-benar menyedihkan Nona, hehehe. Oke, karena semuanya telah berlalu, Brother Zuo kembali. Lalu lupakan saja, perlahan-lahan melambaikan tangannya, Luo Yun Hai memahami kebajikan marsal tua itu dengan sangat baik, untuk menghindari masalah kakak perempuan itu. Dan dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan, Oh, ya, apa yang kami katakan tadi? Oh, perintah ini benar-benar. Tidak terduga, pupil mata tidak terasa kaku, suaranya tidak jatuh, Tuoba Tie San terpaku, matanya penuh cahaya yang halus. Pipi tidak bisa tidak merokok keras, dan lengcang-cang tidak bisa menahan tawa, marsal Tuoba, Anda tidak mengatakan itu sekarang. Perintah penghancur otak seperti apa yang Anda katakan benar-benar naif. Kalau begitu, aku tidak tahu sumber pesanan ini, tanpa sadar mengangkat alisnya, Tuo Tie San menerima begitu saja. Jika orang lain memberikan pesanan seperti ini, pasti akan dimakan oleh anjing. Tapi Zuo Fan berbeda, pria tua pria ini telah berurusan dengannya, dan dia sedang jatuh cinta. Trik, siapa yang bisa memikirkan gerakan berbahaya para prajurit, pedang melesat dari sayap? Jadi lelaki tua itu berpikir bahwa perintah ini pasti memiliki makna mendalam, tak terduga. Tanpa sadar, Zuge Chang Feng tidak bisa membantu tetapi melambaikan tangannya dan tersenyum, Marsikal Tua, apakah Anda melihat petunjuknya? Itu tidak terduga, itu tak terduga hanya karena kamu tidak bisa melihat petunjuk? Jika semua orang tahu maksud dari perintah ini, maka musuh tidak mengetahuinya? Musuh tahu itu, apalagi yang harus dimainkan? Jadi aku berkata, meskipun Zuo Fan bukan orang yang berbaris, tidak ada cara berbaris yang umum, tetapi triknya adalah yang paling aneh dan paling berbahaya. Dengan pandangan simpatik yang mendalam pada semua orang, Tua Tiesan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan berkata, tiga bintang bijak luomeng. Apakah Anda melihat apa yang akan terjadi? Saling memandang, mereka bertiga tersenyum dan menggelengkan kepala, pelayan Zuo selalu bertindak sia-sia tanpa terduga. Jika kita bertiga bisa melihat ambang pintunya, mereka tidak akan dikalahkan oleh pasukannya, hehehe. Lalu perintah ini, menghela nafas sedikit, Tua Ba Tiesan menoleh untuk melihat Luo Yunhai. Dengan sudut tajam mulutnya, mata Luo Yunhai berkilau tajam, dan dia berteriak, ikuti perintah. Perintah akan berlanjut, semua orang di Sizu akan segera menarik diri, dan dengan cepat berangkat ke Akademi Sangyong. Tidak ada kesalahan, ya. Komandan di luar pintu berteriak keras bahwa kuda telah memerintahkan pesanan. Di sisi lain, di dalam perbatasan antara Zhongzu dan Beizu, di dalam kam tampan Zhongzu, Perdana Menteri, Ba Ili Jingwei. Duduk di kota secara pribadi, di samping itu adalah pedang naga raja dan King Sheng, yang memimpin pasukan dari samping. Melirik pria tua di sebelahnya, Ba Ili Jingwei tidak bisa menahan tawa dan berkata, potong raja pedang naga, kamu adalah pemimpin untuk menyerang Beizu. Itu harus seperti keinginan lamamu, apa maksudmu dengan itu? Dan King Sheng menatapnya dengan cemberut, dan tertawa ringan. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ba Ili Jingwei bersandar dan bersandar dengan lembut, raja pedang berasal dari Shizu, dan dia paling akrab dengan Shizu. Ini adalah pengaturan yang paling tepat bagi Anda untuk menyerang Shizu. Mengetahui bahwa raja pedang masih memiliki ingatan tentang Shizu, saya khawatir Anda akan merasa tidak enak dengan situasi Anda. Dan sulit bagi Anda untuk melakukannya ketika Anda bertemu dengan seorang teman lama, jadi biarkan yang lain pergi. Dia membenci keluarga Dongguan di Dongzhu, dia harus menghilangkannya sendiri, tetapi dia juga bermaksud untuk pulang, hahaha. Hahaha. Perdana Menteri Ba Ili sangat perhatian, itu benar-benar membuat saya menunggu rasa takut. Dan King Sheng berkata dengan ringan, hanya saja Perdana Menteri telah ditempatkan di Beizu begitu lama. Dan dia belum melakukan apa-apa. Apakah itu menunggu kesempatan yang baik? Tanda tanya. Mengangguk sedikit, lintang dan bujur dari ratusan mil tidak terselesaikan. Ya, leluhur telah lama tertanam di kedalaman Beizu, dan mereka tidak bisa tidur. Kebenaran sedang menunggu kesempatan untuk bertemu di dalam dan di luar, dan membawanya turun dalam satu gerakan. Hahaha. Laporkan. Namun, suaranya hanya jatuh, tetapi tangisan keras datang dari luar akun. Lihat, waktunya telah tiba. Dengan senyum, Ba Ili Jingwei menunjuk dengan ekspresi puas, masuk. Wow. Begitu tirai diangkat, seorang prajurit masuk dan membungku, memegang batu giok dan berkata, surat dari dalam memiliki laporan militer yang penting. Tidak ada orang luar di sini. Katakan, dia mengambil anggur di meja dengan santai dan menyesap Ba Ili Jingwei tertawa dan berkata, apakah kantong dari sekte Haiming sudah rusak? Hahaha. Dengan cara ini, para leluhur menembak lebih keras lagi itu berjalan dengan baik. Tanpa sadar, pria itu merenung sedikit dan membungku. Tuan Kiki, Perdana Menteri Haiming Zung, pesonanya rusak, dan Feng Tianjian juga dirampok. Tetapi menurut catatan batu giok ini, bukan itu yang dia lakukan. Tetapi oleh sekelompok orang lain. Oh, apakah ada ide orang lain untuk menyegel pedang? Gelas di tangannya bergetar, Ba Ili Jingwei mengerang sedikit, tetapi dia tertawa keras lagi, itu tidak menghalangi. Selama pesona dihancurkan, mereka tidak bisa menjadi kurak-kurak dan tidak masalah siapa yang menghancurkannya. Bagaimanapun, akhirnya Feng Tianjian, ketika nenek moyang keluar, mereka pasti akan bisa meraihnya. Hahaha. Alisnya sedikit bergetar, dan lelaki itu mengerang sedikit, tetapi berkata lagi, tapi makna dari batu giok ini berasal darinya, bukan untuk tujuan pelaporan. Tetapi untuk Master Cheng untuk waspada. Salah satu dari mereka yang mengambil pedang itu sangat smart, tiga hari yang lalu masih menjadi tahanan, tetapi tiga kata itu membuat empat negara dengan suara bulat dihormati. Dan sekarang telah dipilih sebagai jenderal dari empat negara, memerintah seluruh negara dari empat negara. Dia mengatakan bahwa orang ini kemungkinan akan menjadi saingan terbesar perdana menteri. Berhati-hatilah. Saingan terbesarku, tanpa sadar mengangkat alisnya, Ba Ili Jingwei terkekeh dan berkata, saya telah berada di lima benua selama bertahun-tahun, jadi saya hanya memiliki sedikit saingan. Kapan lawan saya membutuhkan tetapkan dengan hati-hati untukku, biarkan aku berhati-hati? Hahaha, tidak masuk akal, ya, apakah dia mengatakan nama pria itu? Berpikir sedikit, prajurit sinyal mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan, dia mengatakan bahwa pria itu adalah murid pertama si Zhu, Zhu O'Fan. Ketika Anda berada di Zhongzu, Anda bermain dengan orang dewasa, dan Anda menjadi nama kuno. Apa, Zhu O'Fan? Gu Yifan, pupil matanya tidak bisa membantu menyusut, cahaya melintas di tangan Ba Ili Jingwei, dan tiba-tiba sebuah batu giyok dicabut, tetapi sudut mulutnya dikutuk, mengungkapkan sedikit kegilaan. Saya mengirim seseorang ke si Zhu untuk menanyakan sedini mungkin Yifan, orang nomor satu, hanya menemukan seorang jenius yang luar biasa cemerlang, Zhu O'Fan. Tentu saja, keduanya adalah orang yang sama, hahaha, sangat bagus, dan benar-benar lawan yang baik, kami bertemu lagi. Kali ini, mari kita lihat, nasib kelima negara bagian ini, yang akan mati, lawan lama. Petik 2, chapter 1050, Next Step. Tangan tua itu sedikit gemetaran, dan King Sheng tiba-tiba mendengar berita itu, dan kemudian dia tertegun sejenak, dan kemudian sudut mulutnya melengkung dengan acuh-ta'acuh karena suatu alasan. Setelah sekejap, dia melihat ke arah Ba Ili Jingwei. Yoyu berkata, mengapa, kali ini, komandan pihak lain adalah Gu Yifan? Ya, atau Zhu O'Fan Chai seharusnya benar, hahaha, perlahan-lahan condong ke belakang kursi. Ratusan mil garis lintang dan bujur tidak bisa membantu tetapi menghembuskan nafas, mata bersinar karena kegembiraan. Dengan senyum, dan King Sheng menghela nafas pelan, sulit membayangkan, dia sebenarnya hidup, dan dia telah menjadi lawan kita lagi kali ini. Tampaknya untuk anak ini kamu selalu ingin mati, kamu sekarang memiliki kesempatan mengetahui bahwa ia bertanggung jawab atas kekuatan militer di Shizu, saya benar-benar bahagia. Ya, aku ingin menyingkirkannya sepenuhnya karena dia berbahaya. Belakangan, aku benar-benar melihat dia sekarat di hadapanku, tetapi aku sedikit tersesat dan menyesal dalam hatiku. Lawan yang baik seperti itu mungkin akan menghadapi ini dalam hidupnya. Suatu kali, sangat disayangkan dalam hidup saya untuk gagal berkompetisi secara adil dan adil. Tetapi segera, saya mengetahui bahwa dia tidak mati. Meskipun saya sedikit tidak rela dalam hati saya, itu lebih banyak harapan dan kegembiraan. Kita harus bertarung lagi, dan kali ini, itu benar-benar adil dan adil. Pedang membintangi Shizu, kecuali untuk beberapa master, kekuatan keseluruhan sama, sekarang formasi telah ditetapkan, itu tergantung pada kita berdua untuk bergerak secara terpisah, hahaha. Tapi jelas, sejauh menyangkut situasi saat ini, keunggulan Tuan Perdana Menteri masih lebih kuat dari sisi yang lain. Bahkan, aku takut bahwa dalam dua atau tiga langkah, orang dewasa itu bisa menjadi jenderal. Dan dia mungkin harus mengambil lebih banyak langkah sebelum dia bisa untuk saat ini, menyusul tata letak orang-orang dewasa. Sejak awal, kemenangan dan kekalahan tampaknya telah diputuskan. Dia ingin membalikkan dunia dalam waktu singkat, tetapi itu agak sulit. Meliriknya, dan King Sheng tidak bisa menahan tawa. Kata Samar. Dengan senyum lebar, Ba Ili Jingwei ragu-ragu, tidak ada keadilan absolut di dunia. Meskipun situasinya sekarang adalah yang terbaik, tetapi tidak catur di kedua sisi sama. Saya punya seribu, dan ia punya delapan ratus. Kemampuan. Hahaha. Ngomong-ngomong, jadilah Raja Pedang Naga. Menurutmu siapa yang akan menang kali ini? Bagaimana Anda mengatakan ini, Tuan Perdana Menteri? Ngomong-ngomong, saya sekarang memimpin pasukan untuk menyerang Beizu. Bukankah orang tua itu ingin menang? Alisnya mengerutkan kening, dan Dan King Sheng sepertinya memberinya pandangan yang bermakna. Semburan tawa, Ba Ili Jingwei menatapnya dalam-dalam, tetapi tiba-tiba dia tertawa dan perlahan melambaikan tangannya, matanya berkedip, dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Pedang Naga Pedang Raja tidak pernah memikirkannya, tetapi pikirannya bukan apa-apa. Biarkan Anda menilai, dengarkan saja kata-kata yang fasih. Lagi pula, anak itu mampu melarikan diri sampai mati di bawah pengawasan Perdana Menteri dan Raja Pedang Naga. Itu benar-benar menipu. Itu juga merupakan kegagalan Perdana Menteri yang paling tak terlupakan dalam hidupnya. Sayang, dia sudah memaksanya sampai sekarat, mengapa dia membiarkannya melarikan diri lagi? Omong-omong, Ba Ili Jingwei tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap dan King Sheng sambil tersenyum. Tapi senyum ini tampak sangat dingin di mata dan King Sheng. Meskipun tidak ada kecaman dalam hukuman Ba Ili Jingwei, jelas bahwa ada sesuatu di dalamnya, dia sudah meragukan bahwa Zuo Fan bertahan pada saat itu, yaitu, dan King Sheng membuat tangkai darinya. Dan mengambil kesempatan untuk mengujinya. Mata tua yang pusing tidak bisa membantu sedikit menyipit, dan King Sheng terdiam, berpikir diam-diam. Dan Ba Ili Jingwei menatapnya dengan sangat pelan, senyum di sudut mulutnya menjadi semakin aneh. Laporkan, namun, pada saat ini, minuman keras datang dari luar akun, dan kemudian seorang tentara pemberita bergegas masuk. Ketika dia melihat kedua pria itu, mereka berlutut dengan satu kaki, memegang tiga buah giok-giok, memecahkan dalam keheningan yang mematikan ini, Perdana Menteri Senior Cheng, Lord Sword King. Dan Sanzu Battlefield mengirim selip batu giok pada saat yang sama, semua prajurit dan kuda dari tiga negara bagian di timur dan barat menghilang di garis perbatasan, dan mereka menghilang. Tolong tunjukkan padanya, masih menatap tajam ke arah dan King Cheng, dia sama sekali tidak memandangi tentara pemberita itu. Mulut Baili Jingwei hanya bisa menyeringai dan berkata sambil tersenyum, tiga negara bertindak bersama-sama tampaknya anak itu melakukan trik. Wang, apa pendapatmu tentang situasi ini? Tentara dan kuda Sanzu menghilang di perbatasan pada saat yang sama, yang setara dengan memberikan penghalang perbatasan kepada pasukan kita. Kita bisa langsung masuk ke kam, ayuro-ayuro langkah demi langkah, dan menangkan Sanzu dalam satu gerakan, tepat di tikungan. Perlahan mengambil segelas anggur di atas meja. Dan King Cheng merenung sedikit, dan berkata pelan, hanya saja itu berlawanan dengan intuisi untuk menggali kuburan seperti ini. Setelah garis perbatasan menerobos, masing-masing sekte di tiga negara bagian dan keluarga didasarkan pada dirinya sendiri, tidak ada bahaya alam yang besar untuk dijaga. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perlawanan, bahkan orang awam sekalipun tidak akan pernah membuat keputusan tanpa otak seperti itu, apalagi anak yang licik. Jadi orang tua itu berpikir, pasti ada penipuan. Dengan sedikit menganggukkan kepalanya, Ba Ili Jingwei tidak merasakan tawa kecil, ya, apa yang dikatakan Raja Pedang Naga begitu. Dengan pengkhianatan bocah itu, mustahil untuk melakukan hal konyol seperti itu, benar-benar ada penipuan di sini. Atau, dengan itu, pandangan sekilas ke mata Ba Ili Jingwei memikirkan kemungkinan lain, atau, apakah dia ingin kita berpikir bahwa kita curang? Oh, apa katamu, ada awan dalam seni perang, kebenaran adalah kebenaran, kebenaran adalah kebenaran. Sambil tersenyum, Ba Ili Jingwei berkata dengan lemah, menurut kekuatan Sanzu, sama sekali tidak mungkin untuk bertahan bersama kami, mulai dari setengah tahun hingga lebih dari satu tahun. Tetapi sekarang ia curiga dan mengganggu militer kami. Mari kita curiga ada penipuan dan tidak berani masuk, tapi malah menunda para pejuang dan memberi mereka waktu untuk ditempatkan. Ini. Mungkin itu adalah rencana kota yang kosong, mungkin. Setelah berpikir sedikit, dan King Sheng mengangguk sedikit, tapi. Jika itu benar-benar rencana kota yang kosong, kita tidak tertipu, dan benar-benar terjebak, bukankah itu jebakan? Serangan dan pertahanan yang kuat itu hilang seketika, tetapi dikalahkan. Risiko ini, dia itu terlalu berisiko. Dan jika itu bukan rencana kota kosong, benar-benar ada penyergapan di dalamnya. Begitu kita masuk, kita akan berada dalam bahaya, dan itu mungkin bukan kerugian besar. Jadi, mari kita perhatikan langkah selanjutnya. Selanjutnya, ya, sambil tersenyum, Ba Ili Jingwei yakin di wajahnya, jika dia ingin bertarung denganku, dia harus menggerakkan hati sanubari saya. Itu hanya rencana kota yang kosong. Jika Anda tidak dapat mencapai efek ini, Anda pasti akan memiliki tangan belakang. Sekali lihat dia dari belakang, saya tahu apa yang dia ingin saya lakukan. Jika benar-benar ada penyergapan di dalamnya, dia harus melakukan segala yang mungkin untuk menciptakan visi untuk mengaitkan saya, jika tidak, jika laporkan. Namun, suaranya tidak jatuh, dan dia berteriak dari luar akun. Seorang tentara pemberani bergegas masuk, berlutut di depan mereka berdua dengan cemas, dan buru-buru berdoa, Perdana Menteri Senior segera melaporkan, yang mulia dipanggil. Sekarang ada kerusuhan di seluruh Zongzu. Kuatkan dengan cepat. Apa? Kekacauan Zongzu? Mau tak mau terkejut? Dan King Sheng segera membuat suara keras, bagaimana ini mungkin? Sebelum kami mengirim pasukan, kami menenangkan semua bagian Zongzu dengan benar, dan berani mengirim pasukan tanpa bahaya tersembunyi. Bagaimana mungkin ada kerusuhan begitu cepat, bahkan istana utama kota tidak bisa menahan para prajurit? Mata sedikit menyipit, beberapa ratus mil garis lintang dan garis bujur berpikir sedikit, tetapi dia menyeringai tiba-tiba, dan tertawa terbahak-bahak, jadi itu masalahnya, cacing itu kecil. Memotong Raja Pedang Naga, belumkah kau melihatnya? Lihat apa? Meter serial anak itu, dengan senyum lebar, Ba Ili Jingwei tampak memahami segalanya, dan berkata dengan wajah percaya diri. Sekarang aku tahu bahwa anak itu memainkan rencana kota yang kosong. Pertama-tama, aku entah bagaimana mundur dari tentara dan mengganggu pikiranku. Biarkan Perdana Menteri ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana harus memutuskan. Kemudian lagi biarkan mata-mata Sizu, yang telah disembunyikan untuk waktu yang lama, mengambil kesempatan untuk membuat masalah, tujuannya adalah untuk membuat saya mundur. Dengan cara ini, pasukan di sekitar Sizu akan berkurang, dan dia bisa menyoroti pengepungan dan memukuli kita dengan kejutan. Mengambil kesempatan ini, ia lebih cenderung untuk merobek lingkaran pengepungan kami dan langsung mengenai Zong Zhu. Dengan cara ini, strategi pengepungan yang kami buat tidak berguna, tetapi malah jatuh ke dalam situasi memalukan musuh dan kekacauan militer di perut, dan ia telah memenangkan turnaround. Menangkan. Mengernyit sedikit, dia berpikir sedikit, dan Dan King sedikit mengangguk selama masa hidupnya. Sepertinya ini benar, Tuan Perdana Menteri benar-benar pintar. Kemudian surat undangan yang mulia. Kembali ke yang mulia, biarkan dia berdiri terlebih dahulu dan dalam sebulan. Aku akan mengambil San Zhu dan kembali ke kekacauan. Dengan lembut melambaikan tangannya, dan Baili Jingwei tampak tenang dengan senyum di bidirnya. Dengan sedikit mengangguk, pria itu membungkuk dan segera memesan lagi. Setelah berpikir sedikit, dan King Sheng tidak merasakan bisikan samar, akan mengambil San Zhu dan kembali ke kekacauan, kan? Aduh, Raja Pedang Naga sangat khawatir. Bagaimana masalah yang disebabkan oleh mata-mata dari empat negara bagian bercampur dengan Zhong Zhu? Bagaimana bisa begitu hebat? Itu juga dapat membuat bintang Pedang Agungku kerajaan subversif, hahaha. Tanpa sadar, sambil tersenyum, Baili Jingwei sama sekali mengabaikan, ini adalah pembagian militer yang luar biasa. Aku tidak akan tertipu. Dan, aku harus membiarkannya merencanakan kota yang kosong ini, berikan aku kejatuhan yang sesungguhnya, menangislah bumi menangis. Menurut perintah militer saya, saya memerintahkan ketiga Raja Pedang untuk segera memimpin orang-orang ke Shan Zhu dan menghancurkan Huanglong. Dalam satu bulan, saya pasti akan memenangkan markas besar Shan Zhu. Ya, ada lagi teriakan, dan para prajurit diperintahkan untuk pergi keluar. Hanya meninggalkan wajah serius, pertimbangan cermat dan kingsheng, dan wajah bangga, kemenangan dan senyum sudah terlintas di mata Baili Jingwei, meliriknya, sedikit kedinginan. Dari waktu ke waktu melintasi kedalaman matanya. Di sisi lain, di aula Patriak Sekte Haiming, Zhuofan duduk di kursi Tuhan dengan bosan, dan di sebelahnya adalah sekelompok orang tua yang bergegas bolak-balik dengan terburu-buru. Dengan wajah gelisah di wajahnya, memandang wajah Zhuofan dari waktu ke waktu, tetapi itu hanya kata lain. Laporkan, pada saat ini, seruan nyaring datang, dan seorang murid segera masuk ke aula dan membungku. Ketika dia melihatnya, semua orang menatapnya dengan cemas, dan berkata, bagaimana? Sebagai gantinya, ada berita bahwa kerajaan bintang pedang Zhongzhu dalam kekacauan. Dan Kaisar Baili Jingshi telah meminta agar Baili Jingwei menggunakan pasukan untuk kekacauan. Apa? Murid mata tidak bisa membantu tetapi kental. Semua orang tidak tahu bagaimana terlihat terkejut. Dan kemudian memandang Zhuofan dengan ekspresi gembira, penuh rasa terima kasih, bagus, Tuan Zhuo, terima kasih banyak. Orang-orang benar-benar mampu dan mampu membuat masalah di pedalaman Zhongzhu. Dengan cara ini, bahkan jika seratus mil lungsin dan pakan tidak akan menarik pasukan, itu tidak akan berhasil, hahaha. Tapi, namun, tawa mereka belum jatuh, dan murid itu berkata dengan ekspresi tegas, menurut para pengintai, Baili Jingwei tidak mengindahkan panggilan Kaisar. Dan memerintahkan tiga Raja Pedang Besar untuk berbaris ke tentara dengan cepat dan memenangkan tiga negara. Setelah musim gugur, pasukan tiga arah langsung menuju ke pedalaman markas besar Shan Zhu. Tidak ada halangan di jalan, dan perjalanan panjang langsung masuk. Apa? Tubuh tidak bisa membantu tetapi gemetar, semua orang hanya menegang dengan wajah gembira, tetapi mereka membeku lagi. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.